Kewarga korban kecelakaan Hercules TNI AU mendatangi rumah sakit Adam Malik Medan untuk identifikasi keluarga korban. Yang mereka menyerahkan data berupa foto, identitas, hingga sidik jari untuk identifikasi korban. Dan berikut laporan reporter Andika Pardana dan jurukamera Bobby Tobing dari Posko DVI. Kewarga korban pesawat Hercules C-130 TNI AU sudah mulai mendatangi Posko DVI yang ada di rumah sakit Adam Malik. Dan Posko ini merupakan tempat ataupun sarana untuk mencocokkan data korban jatuhnya pesawat dengan keluarga korban. Ini untuk membuat dan memastikan data yang tepat, identitas yang tepat, Dan nanti di mana jenazah akan dikirimkan ke rumah ataupun tempat tinggal mereka masing-masing. Dan proses identifikasi ataupun antemortem. Di sini utamanya mengumpulkan data. Lalu dapat juga yang Anda saksikan. Sudah ada penyerahan beberapa biodata, identitas dari keluarga korban, seperti foto. Bang, selamat siang bang. Ini untuk proses cocokan data gitu ya dari keluarga korban dan korban jatuhnya pesawat yang ada di sana. Kita mulai dari mana itu prosesnya bang? Ya, jadi di sini adalah Posko Antemortem di mana kami mengumpulkan data-data dari keluarga korban yang merasa ada anggota keluarganya sebagai penumpang di pesawat Hercules ataupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Jadi kita tampung di sini data-data berupa data foto, kemudian pakaian terakhir, kemudian properti atau barang-barang yang dia pakai terakhir, kemudian data medis berupa data fisik seperti data gigi, data fisik misalnya bekas-bekas luka, bekas cacat, tanda-tanda khusus, tanda-tanda lahir misalnya. Nah, kemudian juga sidik jari misalnya ada dari ijajah atau dari paspor, nah itu bisa kita mintakan di sini. DNA nanti itu kalau ada permintaan dari ruang Posmortem, dari unit Posmortem, kita akan memanggil keluarga korban untuk menjadi sampelnya. Sampai saat detik ini sudah 68 keluarga korban yang melapor kemari. Berarti ada jam setengah sebelah sini ada sekitar 68 perwakilan korban korban. Oke, terima kasih banyak waktu ya Bang, selamat bertugas lagi. Dan kami sedikit rangkum, ada total 68 perwakilan korban yang telah menyerahkan data di Posko DVI Antimortem ini. Laporan dari Rumah Sakit Adam Malik, Andika dan Bob Tobing, Berita 1, Medan. Terima kasih. Terima kasih.